Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tabi pun. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita udah sampai di hari kedua. Kemarin kita juga udah mendapatkan gambaran secara umum seperti apa kita membaca jurnal. Namun hari ini kita akan lebih kepada praktek. Kita bagi menjadi dua. Hari kedua dan hari ketiga kita lebih kepada praktek. Untuk hari kedua ini masih sama ya teman-teman rulesnya. 60 menit pertama kita akan mendapatkan paparan materi dari Dr. Iswandi Darwis, spesialis penyakit dalam. Di 60 menit kedua kita akan membuka sesi tanya-jawab. Ketika Dr. Darwis mau maparkan presentasi ataupun materinya, bila ada teman-teman yang ingin bertanya silahkan masuk ke dalam kolom chat. Dan akan kita buka untuk bertanya secara live di 60 menit yang kedua. Dan materinya sebelumnya sudah didapat ya teman-teman. Sudah dikirim melalui Dr. Gusti dari email beliau. Jadi mudah-mudahan sudah ada gambaran seperti apa materi kita hari ini. Nah, untuk materi hari ini memang rata-rata ini kan ada yang mahasiswa, ada juga dokter sedang internship. Dan yang pastinya dokter-dokter yang ingin melanjutkan sekolahnya ke pendidikan spesialis atau PPDS. Untuk membaca jurnal ini menjadi poin yang penting, yang memang perlu diperhatikan apa-apa saja. Nanti kita akan melihat tips dan triknya seperti apa kita bisa membaca jurnal, akhirnya bisa kembali mempresentasikan. Dan juga kita bandingkan dengan jurnal-jurnal yang lainnya. Hari ini kita praktek ya dok ya? Ya. Praktek ya. Baik, teman-teman sudah 78. Insya Allah nantinya juga berlangsung seperti kemarin sampai dengan 100 partisipan. Masih sama kami informasikan bahwa seluruh investasi ini Insya Allah akan kami sumbangkan, kami donasikan kepada saudara-saudara kita yang sedang dalam gangguan kesehatan perawatan yang terdekat di lingkup kami sendiri di Abdu Mulu. Ketika memang ada yang membutuhkan di rumah sakit lain, maka kami akan bantu donasikan. Mudah-mudahan dengan kelas online ini kita bisa sama-sama belajar, tetapi juga kita berbagi dan juga kita berdonasi. Insya Allah silahkan, Dr. Darwis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas perkenannya Dr. Isura dari moderator. Sebetulnya kelas online ini kelas untuk istilahnya konser amal gitu ya. Konser amal. Dan ini adalah inisiatif dari beberapa kawan. Dr. Isura juga inisiasi untuk seperti itu. Terima kasih sudah dikhasilitasi. Kemudian untuk rekan-rekan, sejawat semua mahasiswa, Dr. Isip, mahasiswa koas, S1. Kemudian ada yang juga mengambil S3 bahkan. Ada yang ikut. Jadi saya lihat ada yang mahasiswa. Skupe yang ikut ini mahasiswa ada S1. Kemudian koas ada. Kemudian ada juga dokter intensif. Ada juga yang nunggu intensif. Kemudian ada juga yang PPDS. Ada yang PPDS ya, ikut. Kemudian ada juga yang sudah. Ada yang Dr. Spencer, teman saya juga ikut. Satu orang. Kemudian ada juga yang S3. Jadi sebenarnya kelas ini persiapan untuk teman-teman yang mau sekolah, persiapan untuk sekolah. Yang koas juga nanti ada sesi untuk jurnal reading. Kan lebih enak nanti yang mahasiswa juga lebih paham. Sepertinya evidence-based medicine itu seperti apa. Kadang-kadang ada beberapa yang tidak disampaikan di kampus. Baik, kita kemarin, setelah itu sedikit pelajaran kemarin tentang evidence-based medicine. Jadi evidence-based medicine itu yang paling atas. Ingat saja, paling atas itu meta-analisis, systematic review. Kebawah DRCT, kemudian dia kohot, kebawah dia ini ada case control, kemudian kebawah lagi ada case series. paling bawah sekali itu menurut pengalaman profesor ini. Sekolah profesor pun ketika memberikan fatwa, tetapi atas pengalamannya sendiri, itu tidak menjadi sebuah referensi untuk kita paling utama. Tidak, tetapi itu paling bawah. Baik, saya akan mempresentasikan tentang apa sih jurnal harm. Jadi sebenarnya meta-analisis ada lagi sih. Meta-analisis pun harus kita lakukan telah akritis. Tetapi nanti saja, kalau memang dibutuhkan lagi kelas, mungkin saya akan buka lagi. Tapi untuk meta-analisis agak terlalu panjang. Jadi saya yang dasar-dasar dulu ya. Menganalisis untuk observasional, itu nanti saya akan menganalisis jurnal terapi dan jurnal harm. Sekiranya seperti ini. Jurnal terapi itu membandingkan terapi pada manusia, pada pasien, diberikan terapi obat A dengan obat B, kemudian dibandingkan seperti itu. Atau memang prosedur. Misalnya pembedahan. Pembedahan A dengan pembedahan B. Pembedahan A ini yang konvensional, pembedahan B yang baru. Bisa seperti itu. Atau memang teknik anestesi. Jadi intinya adalah pemberian tindakan. Jadi tidak terpatok hanya obat saja. Tidak seperti itu. Tetapi bisa juga. Tindakan operasi bisa. Diet pun bisa. Jadi intinya adalah suatu tindakan. Dan intinya juga, ini clinical trial, uji klinis itu, intinya adalah memberikan perlakuan. Tidak mengobservasi. Memberikan perlakuan. Baik tidak panjang lebar. Saya akan share screen. Ini tolong Gusti. Saya tidak bisa share screen. Saya share screen. Masih belum bisa share screen saya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau memang presentasi ini pendek, dan bisa memungkinkan untuk dihabiskan, mungkin bisa saya habiskan. tetapi lihat kondisi sekarang saja ya. Saya sudah bisa share screen. Oke. Saya sudah bisa share screen. Oke. Baik. Saya akan membahas tentang membaca jurnal terapi dan telah ah kritisnya. Nah, sebetulnya saya ini mencari problem. Problemnya adalah pasien-pasien yang pasien-pasien usia tua misalnya, atau pasien itu mendapatkan obat OAINS. Kemudian dia dapat OAINS ini, kan jangka panjangnya OAINS ini bisa menyebabkan toksisitas pada mukosa. Akibatnya bisa terdapat gastritis erosiva dan sebagainya. Nah, obat ada namanya rebamipid yang jarang dikenal. Biasanya orang kan menggunakan omeprazole dan sebagainya. Rebamipid ini digunakan untuk terapi dispepsia, terapi gastritis erosiva, mukosa toxicity, yang digunakan untuk mengurangi mukosa toxicity. Nah, yang pembandingnya siapa? Pembandingnya ya itu misoprostol. Misoprostol itu sebetulnya gini. Kalau orang menggunakan OAINS, OAINS itu efeknya adalah dia menghambat produksi prostaglandin. Nah, prostaglandin ini fungsinya adalah untuk meningkatkan atau untuk mencegah peningkatan asam lambung. Jadi ketika orang banyak menggunakan OAINS dalam jumlah yang sering dan terus-menerus setiap tahun, dia akan menurunkan kadar prostaglandin. Akibatnya terjadilah gastric ulcer. Gastric ulcer ini karena prostaglandin rendah berarti kasih prostaglandin juga. Misoprostol itu adalah obat sebetulnya obat untuk gastric ulcer. Utamanya ketika pasien itu menggunakan OAINS. Jadi obat kami seperti itu. Akan tetapi penggunaan misoprostol ini kan disalahgunakan untuk apa namanya untuk opalocid. Jadi untuk menggugurkan kandungan. Sehingga tidak diperkenankan di Indonesia. Tapi di luar negeri itu misoprostol itu dipergunakan persepannya ketika dia nyeri lambung. Nah, ini seperti itu. Saya mencari bagaimana ya efektivitas dari si rebamipid ini untuk mendapat mencegah mukosa toxicity. Jadi awalnya seperti itu. Kemudian tujuan pembicara ini ya. Jadi saya menemukan namanya jurnal ini dikeluarkan oleh Gut and Liver volume 8 nomor 4 Juli 2014. 6 tahun yang lalu. Di sini ada Preventive Efficacy and Safety of Rebamipid in Steroidal Anti-Inflammatory Drug Indus Mucosa Toxicity. Nah, sebenarnya saya nyarinya seperti ini. Nyarinya seperti ini. Saya nyarinya seperti ini teman-teman semua biar paham. Oke, kelihatan ya di sini. Nah, ini PubMed. Nah, saya menggunakan Rebamipid untuk mucosa toxicity gitu ya. Saya buka dulu PubMed ya. PubMed NCBI. Oke. Nah, di sini PubMed. teman-teman bisa dilihat di sini di bawah sini. Clinical Queries. Clinical Queries itu adalah suatu seri uji klinis. Kita klik di sini. Nah, ada di sini. Di sini untuk menggunakan kata kunci jangan sampai salah. Saya menggunakan Rebamipid ya. Rebamipid. Kemudian Mucosa Toxicity. Nah, oke. Nah, di sini akan muncul nanti. Nah, di sini. Clinical Study. RCT ini apa? Terapi. Bisa diagnosis, etiologi, diagnosis, terapi, prognosis, dan sebagainya. Ini bisa keluar di sini. Karena saya mencari bahan untuk memberikan terapi ke pasien gitu ya. Saya akan klik terapi. Skopnya broad atau narrow. Kalau broad ini apapun yang ada itunya, yang ada Arribamipid dan Mucosa Toxicity akan keluar. Tetapi ketika narrow cuma berkisap di sini saja. Saya akan mencari yang broad dulu. Oke, broad. Kemudian saya search. Rebamipid. Mucosa Toxicity. Berajaran nih. Tari ya. Nah, ini kalau misalnya systematic review ini akan keluar di sini. Oke. Dia systematic review di sini. Kalau Rebamipid N. Saya buku. N Mucosa Toxicity. Nah, keluarnya banyak. Kalau Rebamipid ada N-nya, artinya itu kata yang terpisah. Kalau Rebamipid Mucosa Toxicity artinya itu tuh satu rangkaian rangkaian barengan. Oleh karena itu kata kunci ini harus jelas. Kalau N berarti terpisah dia. Nah, saya ambil di sini. Nah, ini nih. Rebamipid, efekasi, safety, dan sebagainya. Bisa dilihat di sini. Nah, saya klik di sini. Oke, setelah saya klik, nah ini keluar. Ini keluar. Nah, kemudian setelah keluar, yaudah berarti kita harus baca. Baca jurnal ini. Baca jurnal ini, kemudian kita kritisi. Oke ya. Nah, caranya seperti itu. Baik, saya akan mengkritisi jurnal ini. Bedanya kalau misalnya teman-teman saat ujian, saat di praktek klinis, praktek klinis kita di klinis atau di rumah sakit. Kita mencari seperti itu dari awal. Muncul pertanyaan, kemudian, oh, kita cari. Kita baca jurnalnya, kemudian kita kritisi. Tetapi, kalau teman-teman ikut ujian tes PPDS, langsung dikasih jurnalnya. Nah, bedanya seperti itu ya. Nah, kalau ini, kalau ujian PPDS, jurnal reading langsung dikasih. Kemudian, saya akan bacakan ya. Baik. Nah, kalau untuk PIKO-nya, P, pasien. Pasien ini, pasien yang mendapatkan obat OINs untuk keluhan penyiri sendiri. Jadi, ini ada subjek penelitiannya. P-nya, pasiennya. Atau penyakitnya. Kemudian, atau problemnya. Boleh. I-nya ini adalah intervensi. Intervensi adalah ribamipid. Pembandingi siapa? C-nya, misoprostol. O-nya ini untuk kejadian ulcus gaster. Jadi, ribamipid dibandingkan misoprostol, bagaimana kejadian ulcus gaster-nya? Dia menurun atau meningkat lebih bagus yang mana? Diberikan ribamipid atau misoprostol. Nah, buat teman-teman, dari jurnal itu, dibacakan. Nah, ini adalah presentasi yang sedikit saya susun untuk memudahkan teman-teman. Gini, cara-cara bacanya. Cara mudahnya gini. Pendaluannya cukup satu ini aja kalau memang untuk presentasi. Osteoartritis, penyakit osteoartritis, remotent artritis, dan trumomuskuloseketal adalah spektrum penyakit yang membutuhkan O-wines untuk mengurangi rasa nyeri. Nah, yang mana O-wines ini akan menghambat enzim cyclooxygenase 2 inhibitor. Jadi, fungsinya ada mengindibisi COX-2. Yang mana ketika COX-2 ini dihambat oleh O-wines, bisa ibuprofen, bisa meloxicam, bisa naltroxen, dan sebagainya. Ini akan menurunkan kadar prosaglandin. Nah, paracetamol itu tidak, kerjanya tidak di situ, tidak di prosaglandin di situ, tetapi dia di sini, di sentral. Nah, kemudian prostaglandin ini akan turun. Kita tahu bahwa prostaglandin ini, dia akan memiliki efek protektif. Jadi, ketika prostaglandinnya rendah, efek protektifnya rendah, lukus gaster, dan perprosigaster, kemudian bisa perdaraan saluran pencernaan meningkat. Nah, di lukus gaster ini, patofisiologinya, yang mana ada keseimbangan antara faktor protektif dan faktor defensif. Faktor proteksi adalah prostaglandin. Jadi, harus banyak prostaglandinnya. Kalau sedikit, dia tidak akan terproteksi. Nah, yang mana prostaglandin itu, produksinya diatur oleh zat yang ada di dalam tubuh kita. OINS itu menghalangi produksi prostaglandin, sehingga tidak ada faktor protektif di sini. Kemudian ada barier mukosa, sukralfat, itu adalah barier mukosa. Jadi, ketika ada lukus, dikasih sukralfat itu, bisa terproteksi. Kemudian, ada faktor defensif, yang mana ada gastrin, histamin, acetylcholine, yang mana ketika gastrin meningkat, histamin meningkat, acetylcholine meningkat, akan terjadi lukus gaster. Jadi, ketika faktor defensif ini lebih berat dibandingkan faktor protektif, akibatnya terjadilah suatu kelainan lukus gaster. Jadi, lukus gaster ini disebabkan peningkatan faktor defensif dan penurunan faktor protektif. Salah satu saja menurunnya adalah penurunan kadar prostaglandin. Kita tahu bahwa misoprostol ini adalah analognya. Ingat ya, analog prostaglandin. Analog prostaglandin. Kita tahu bahwa prostaglandin ini di dalam tubuh kita salah satunya adalah untuk meningkatkan kontraktilitas uterus. Ingat, teman-teman ya, prostaglandin fungsinya dulu meningkatkan kontraktilitas uterus. Jadi, kalau usia kehamilan 28 minggu dikasih misoprostol, itu akan keguguran. Karena kenapa? Karena dia akan meningkatkan kontraktilitas uterus. Nah, itu adalah efek dari misoprostol. Tetapi, banyak digunakan untuk misalnya orang keguguran sudah abortus incomplete, untuk meng-complete kan diberikan misoprostol kan ya. Nah, ada juga yang misalnya dia sudah melahirkan, kemudian kontraktilitas uterusnya kurang bagus, terjadi perdarahan pospartum karena atoni uteri diberikan misoprostol. Nah, efeknya sebenarnya ada meningkatkan prostaglandin. Prostaglandin ini sebenarnya adalah faktor protektif dari gaster. Yang mana ketika faktor protektif ini meningkat, maaf, ini menurun ya, lukus gaster, perforasi perdarahan ini akan menurun. Bukan meningkat, menurun ya. Nah, sedangkan rebamipid adalah obat baru ini. Rebamipid adalah suatu zat yang akan meningkatkan prostaglandin, menurunkan radikal bebas, kemudian dia akan menurunkan produksi asam lambung. Nah, itu juga sebagai faktor protektif. Nah, baik misoprostol dan rebamipid bagusan mana sih? Nah, kenapa membandingi misoprostol? Kalau di luar negeri teman-teman harus pahami semua, jadi ulkus gaster yang disebabkan karena oains itu obatnya bukan TPI, obat utamanya. Karena dari patofisiologi, kalau gastrik erosif disebabkan karena penggunaan oains yang mana oains itu akan menurunkan kadar prostaglandin, justru yang diberikan analog prostaglandin. Tetapi penggunaannya sering disalahgunakan. Disalahgunakan untuk aborsi gitu. Gak boleh. Oleh karena itu, di Indonesia itu jarang digunakan. Makanya ketika misoprostol itu ditanya. Dan hanya dokter Objin saja yang bisa memberikan obat misoprostol dan sesuai dengan indikasi. Nah, di Indonesia ada yang dikeluar rebamipid. Merknya banyak. Ada mucosta, ada sismuko, ada. Nah, dibandingkan dengan misoprostol, bagaimanakah efekasi dan safety? Jadi, kalau misalnya ada obat yang kita perhitungkan adalah risk and benefit. Benefitnya adalah efekasinya, efeknya. Safety-nya adalah risk-nya. Kalau efekasinya apa? Melindungi serangan ulkus. Itu adalah efekasinya. Kemudian, safety-nya. Safety-nya gimana? Apakah ada kematian akibat dari penggunaan rebamipid atau misoprostol? Nah, tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui efektivitas rebamipid dibandingkan misoprostol untuk menghambat komplikasi. Itu tujuan utama dari penelitian ini. Kemudian, ini desain penelitiannya ini, screening-nya. Screening-nya ini satu sampai dengan dua minggu. Jadi, screening dulu pasien itu, kemudian diberikan di visit pertama di randomisasi. Nah, tadi kemarin kan saya sudah jelaskan randomisasi itu adalah suatu proses di mana si subjek ini diacak. Dia masuk ke dalam kelompok terapi atau dia masuk ke dalam kelompok komparasi. Masuk ke dalam kelompok rebamipid atau masuk ke dalam kelompok misoprostol. Nah, si pasien ini tidak boleh tahu dia dapat apa. Dan si peneliti pun tidak boleh tahu pasiennya dapat apa. Kenapa? Karena kalau peneliti tahu nanti akan bias. Nanti peneliti itu mentang-mentang hipotesanya rebamipid lebih bagus. Ini dia akan oh, nanti yang ini gak usah deh. Gak usah dikasih ini ya. Jika perdarahan dikit, dibilang, ah, gak perdarahan kok. Jadi, ada bias di situ nantinya. oleh karena itu si peneliti itu harus gak boleh tahu. Itu namanya double blind. Double blind. Artinya si peneliti gak tahu, si pasien tidak tahu. Nah, itu adalah suatu randomisasi. Jadi, kalau kita ngomong randomisasi gak? Randomisasi adalah di random, dipilih, diacak gitu, tidak dipilih. Kamu karena gemuk, kamu masuk yang A. Kamu saudara saya, harus B. Gak boleh. Tetapi harus di random. Nah, kemudian ada namanya rumus random. Random itu bisa random kotak, bisa Excel. Ada programnya di SPSS. Kalau memang ada kesempatan lagi, saya akan ajarkan bagaimana merandomisasi melalui program SPSS. SPSS bisa apa saja. Kemudian, randomisasi itu dikita sumpetin. Makanya oleh karena itu kita butuh pihak ketiga, yaitu sponsor. Sponsor itu bukan peneliti sebetulnya. Dia itu manajernya, manajer yang punya penelitian kita. Karena kalau dia ikut peneliti, nanti ada sedikit conflict of interest di situ. Nah, kemudian dilakukan visit pada hari ke-28, visit hari ke-56, visit ke-84. Pada saat treatment di sini, pasti ada yang dropout, teman-teman semua. Nah, dropout itu, untuk mengurangi angka dropout, gimana caranya? Berarti fasilitasnya harus bagus, kemudian harus dihubungi tiap hari, diingetin minum obat. Nanti ada kriteria dropout di situ. Jadi, penelitian ini ada di study, was double blind, double dummy, randomized, multi-center, paralel, dan sebagainya. Nah, ini kalau udah ngomong double blind, udah. Ini penelitian bagus. Di sini ngomong randomisasi, randomized, udah bagus. Multi-center artinya nggak cuma di Bandara Lampung aja. Kenapa? Kalau di Bandara Lampung aja, kan ada sukunya suku Lampung, suku Jawa. Kalau misalnya satu multi-center, satu di Indonesia, satu di Cina, satu di Amerika, artinya apa? Pernikan itu mencakup seluruh etnis. Artinya apa? Mewakili seluruh dunia. Yang bagus, kenapa ada sampel penelitian? Gini, ini adalah pasien gastric, gastric to toxicity. Ini kan pakai sampel. Kalau populasi adalah semua orang yang terkena gastric toxicity. Tetapi kan masalah terbatas ruang dan waktu. Itu namanya adalah populasi. Beda antara populasi terjangkau, populasi target dan terjangkau. Kalau terjangkau itu menurut ruang dan waktu. Karena kita tidak bisa menjangkau semuanya, kita jangan jangkau aja menurut waktu dan tempat. Jadi, kalau subjek itu sudah kecil lagi. Oleh karena itu ada sampel, namanya sampel penelitian. Pemilihan sampel pun harus tepat. Kemudian, ini adalah apa namanya, ini saya kasih contoh kalau cara membaca, cara membuat slide yang bagus. Ini warna-warannya perlu diperiksa kalau saya lebih cenderung pada warna-warna yang cerah. Jadi, ada pasien yang berobat. Pasien yang berobat di sini, di Korea. Kriteria inklusinya apa di sini? Kemudian, kriteria eksklusinya di sini. Bisa dibaca. Subjek penelitiannya ada 479 orang. Cukup besar. Cukup besar, saya bilang gitu. Ini adalah one single. Single. Single Air City. Lebih bagus lagi ketika ada penelitian ini di duplikasi di Indonesia. Nah, di duplikasi lagi di timur-timur. Di duplikasi lagi di Afrika Selatan. Kemudian, hasil-hasilnya itu dikumpulin dalam bentuk meta-analisis. Itu lebih bagus lagi. Kenapa? Karena N-nya lebih banyak. Oleh karena itu, kenapa meta-analisi itu menempati evidence base yang paling tinggi? Kenapa? Karena N-nya banyak. Dan itu dilakonakan di banyak tempat. Kemudian, subjek penelitian pada 79 orang, dirandomisasi. Ingat, kita tidak memilih mentang-mentang saudara dikasih riba mipit. Karena riba mipit lebih bagus. Hipotesa kita seperti itu. Tidak boleh. Tidak boleh ada conflict of interest di sini. 3x100, misoprosol, 3x200 mikrogram. Nah, gimana caranya? Harus dilakukan pembungkusan yang sama, vehikelnya sama. Jadi, riba mipit diulok mungkin di farmasi, dimasukin kapsul yang sama. Pemberiannya pun harus sama. 3x, misoprosol harus 3x. Kalau tidak sama 3x, yang ini 2x, yang ini 3x, nanti dicari-cari ternyata yang 2x adalah misoprosol. Itu tidak boleh. Nah, diusahakan bahwa kita betul-betul blind. Si peneliti tidak tahu siapa yang dapat misoprosol, siapa yang dapat riba mipit. Kemudian, dievaluasi selama 12 minggu, dilakukan endoskopi. Sebelumnya di sini endoskopi dulu untuk mengetahui apakah ada gastric ulcer atau tidak. Kemudian, diendoskopi, di follow up selama 12 minggu. di follow up selama 12 minggu. Dua-duanya harus equal. Artinya adalah perlakuan yang diberikan kepada kelompok kontrol dan perlakuan yang diberikan kepada kelompok intervensi itu harus sama. Tidak boleh dibedakan. Kalau misalnya ada komplikasi perdaraan salon cerna pada saat penelitian berlangsung, itu menjadi set efek. Serius adverse event. Kalau memang menyebabkan kematian. Serius adverse event yang apapun dilaporkan di situ. Oleh karena itu ada namanya dari kart pada saat penelitian ini. Saya pernah melakukan penelitian ini satu kali, RCT, tapi dia sudah selesai. Dan memang ribet sekali. Untuk mendapatkan level of evidence yang tertinggi, kita harus banyak usaha. Karena kita bakal banyak disitasi oleh orang lain. Kemudian, outcome primernya adalah angka kejadian ukus, outcome sekundar, kejadian gastrointestinal, penggunaan antasip, dan kegagalan terapi. Nah, ini adalah hasilnya. 664 di screening, kemudian 185 ini dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria inklusif dan eksklusif. 479 ini di randomisasi, 237 dapat misoprostol, dan 242 lebamipid. Saya enggak tahu ini prosesnya seperti apa, dibagi-bagi, tapi berbeda. Tetapi ini pakai randomisasi, randomisasi pakai blok. Kemudian, ada 44 orang drop out, 25 orang drop out. komplitnya 193 dan komplit di sini 217. Nah, kemarin saya kerangkan analisis data memakai per protokol analisis dan intensin to treat namanya. Jadi kalau intensin to treat itu adalah yang 237 dapat misoprostol, yang drop out ini, yang drop out ini, ingat ya, dimasukkan di dalam ini, di dalam komplit, di dalam analisisnya. Jadi di sini tadinya ukusnya biasa, di sini yang sudah drop out dianggap ukusnya pun tidak ada perubahan. Jadi kalau angkanya 10, di akhirnya juga 10. Jadi tidak ada perubahan yang drop out ini. Nah, kalau per protokol analisis, dia hanya menghitungkan 100 melakukan uji-uji statistik orang-orang, pasien-pasien yang benar-benar menyelesaikan penelitian itu sampai dengan habis. Di sini 193, di sini 217. Komplit. Nah, angka drop outnya tinggi tidak boleh, angka drop out itu tidak boleh lebih dari 20%. 20% tidak boleh, oleh karena itu perhitungan sampel, kita harus memperhitungkan, kan kita waktu bab 3, besar sampel, setiaan, untuk memperhitungkan drop out lebih kurang 20%, ditambah 20%. Itu kenapa angka drop out harus ditekan, karena tidak bagus kalau drop out tinggi. Nah, ini hasilnya. jadi, dari 237 orang dan 242 orang yang menggunakan rebamipid, mesoprosal 237 orang, yang dapat AC, AC, clophena, meloxicam, dan nabumeton, antara kelompok mesoprosal dan rebamipid, lihat p-value-nya. Sama nggak? Tidak sama. Tidak sama. Itulah yang kita harapkan. Maaf, sama. Jadi, p-value ini, kalau di atas 0,05 artinya adalah tidak ada perbedaan. Kalau penelitian biasa kan p-value-nya harus kurang dari 0,05. Kenapa? Kita harus cari beda. Data ini sama ini beda. Nah, kalau ini datanya nggak boleh beda. Kenapa? Karena ketika beda, ternyata mesoprosal lebih banyak nabumeton. Ini 45, di sini dia 0. Nggak boleh. Harus equal antara kelompok intervensi dan kelompok yang komparasi. Itu harus equal. Lihat di sini. Yang dapat AC Clovenac, 75. Rebamipid, 60. Secara data ini memang kelihatan angkanya, tetapi secara statistik tidak bermakna. Itu ya. Tidak bermakna, ini tidak bermakna. Jadi yang kita cari untuk dilihat ininya. Ternyata mesoprosal nanti akhirnya ternyata gini. Kok mesoprosal lebih bagus ya lebih bagus ya untuk menghalangi pembentukan ulkus. Ternyata meloksikam ini di mesoprosal lebih sedikit. Itu nggak boleh. Jadi distribusi antara mesoprosal dan rebamipid di awal ini harus sama. Buktinya apa? P-value-nya. P-value-nya ini lebih dari 0,05. Kalau kurang dari 0,05 artinya dia berbeda. Berbeda. Kalau penelitian kita bermakna ini perbedaan. Berbeda secara bermakna. Nah itu kita cari 0,05. Tapi kita untuk membandingkan terapi antara ini dengan ini harus carinya P-nya kurang dari 0,05. Tetapi pada dasar awal kita berangkat harus equal. Gimana buktinya adalah p-value-nya ini. Jadi tidak didapatkan perbedaan pemakaian NSAID antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol. Kemudian kenapa drop out? Kenapa drop out? Ada namanya adverse event. Kalau adverse event itu adalah efek samping yang tidak serius. Contoh saja efek samping gatel-gatel. Kalau yang serius dia mengancam kematian. Atau misalnya ketika dia hamil keguguran. Atau ketika ada event ternyata kehilangan organ. Nah itu namanya serious adverse event. Nah teman-teman kalau memang untuk mengetahui lebih banyak itu teman-teman harus mengikuti namanya GCP namanya Good Clinical Practice. Kemudian ada no poor compliance with the protocol. Jadi tidak tidak jelek untuk mengikuti protokolnya. Di misoprostol satu, prebamipid tiga. Totalnya sekian. Nah lihat totalnya adalah VVL-nya 0,0103. Artinya apa? Ada perbedaan. Ternyata kelompok misoprostol ini lebih tinggi angka withdrawal-nya dibandingkan kelompok prebamipid. Dan secara statistik bermakna. What happened nih? Kenapa? Kok angka misoprostol ini lebih tinggi? Apakah memang compliance perutnya lebih enggak enak? Karena dia enggak enak akhirnya handphone-nya dimatiin. Penelitinya enggak mau dihubungin lagi dihubungin dia matiin. Ada penelitian seperti itu. Jadi yaudah akhirnya drop out deh. Sayang banget. Nah oleh karena itu berarti harus menjadi pertanyaan oh berarti pikiran kita sudah menilai misoprostol ini lebih banyak orang keluar karena mungkin ada efek samping yang tidak dilaporkan. Withdrawal-nya tinggi banget drop out-nya. Nah kemudian di data ini namanya karakteristik dasar. Ingat teman-teman karakteristik dasar itu antara kelompok perlakuan dan kelompok komparasi interface dan komparasi itu tidak boleh berbeda secara nyata. Usianya harus 55,8 ini 55,8 nah makanya ada randomisasi randomisasi itu adalah bagusnya dia tidak memilih tidak ada tendensi diacak gitu nah randomisasi itu memungkinkan bahwa kelompok misoprostol dan kelompok ribamipid itu akan memiliki karakteristik yang equal contoh ya usianya 5,8 disini ribamipid 55,8 tidak adil ketika di awal usia misoprostol ini lebih mudah dibandingkan ribamipid wajar saja ketika misoprostol lebih sedikit lukus gastronnya dibandingkan ribamipid kenapa usianya tidak sesuai nah yang kita harapkan adalah p-value-nya ini harus lebih dari 0,05 teman-teman semua ya kemudian seks laki-laki dan perempuan laki-laki dan perempuan tingkat stresnya berbeda hormonannya pun berbeda sehingga kelompok misoprostol dan kelompok ribamipid itu harus equal antara laki-laki berapa orang perempuan berapa orang itu harus equal kemudian smoker smoker ini kita tahu bahwa merokok itu akan memperlambat memperlambat pengosongan lambung lambung kosong lebih lambat kemudian produksi asam lambung lebih tinggi nah itu tidak boleh lebih tinggi di salah satu kelompok ini kan equal juga ini 15,2% ini 17,4% lihat p-value-nya kemudian faktor resiko usia lebih sekian konkomitan penyakit-penyakitnya ini RA OA ansilosing spondylitis dan lain-lainnya nah ini adalah kemudian endoskopi screening endoskopi screening itu antar kelompok misoprostol dan terapai memipid harus equal lihat tuh p-value-nya 0,1636 artinya tidak boleh adakan cenderungan ternyata si rebamipid lebih baik dibandingkan misoprostol at the end gak boleh ketika ternyata pada saat di endoskopi kelompok rebamipid ini adalah kelompok yang grade-nya lebih banyak 0 dibandingkan misoprostol misoprostol grade 5-nya lebih banyak gak boleh jadi harus equal pokoknya ya jadi basic karakteristik dasarnya itu harus equal kemudian obturans jadi kejadian dari ulkus peptikum pada 12 minggu observasi ternyata ITT nih ITT adalah intention to treat artinya apa misoprostol kan tadi ada yang ada yang drop out dibanding rebamipid ada yang drop out nah semuanya semuanya itu dianggap dianggap ada ulkusnya semua atau semuanya yang drop out itu dianggap tidak ada ulkusnya baru jadi dua-duanya harus dianggap ada ulkusnya ada dua-duanya sama mesti gini dari 237 saya balik lagi ke sini nah ini 237 ini komplit 193 ternyata dari 193 ini yang ada ulkusnya 40 yang ini yang ada ulkusnya 30 rebamipid nah yang drop out ini 44 sama 25 dianggap ada ulkusnya atau dianggap tidak ada ulkusnya dua-duanya gitu ya jadi kita berasumsi seperti itu yaudah 44 ini saya anggap karena dia itu drop out mungkin perutnya tidak enak sehingga mungkin ada ulkusnya yaudah deh 44 yang drop out ini masukin dia juga ada ulkusnya itu namanya adalah memasukkan dia ke dalam kelompok analisis supaya drop outnya kosong 0% dan masuk analisis nama analisis intensive to treat jadi di misoprostol ini angka kejadian ulkusnya 52 orang sedangkan rebamipid cuma 49 21,9 sedangkan 20,3 disini p-value-nya 0,6497 nah lihat disini tidak bermakna sebetulnya p-value-nya akan tetapi lihat angkanya disini 21,9 ini 20,3 nah sebetulnya disini angka kejadian ulkus pada kelompok misoprostol ini lebih tinggi dibandingkan rebamipid namun secara statistik tidak berbeda secara bermakna tapi terapitik failure-nya lihat terapitik failure-nya misoprostol ini terapitik failure-nya misoprostol ini lebih rendah dibandingkan rebamipid angka kejadian terapi kemudian disini ada namanya secara secara simptomatik secara secara questionnaire ternyata hanya last observation carried forward dan ini namanya gastric symptom severity in the misoprostol and rebamipid group yang mana ketika di baseline jadi ketika 0 ditanya itu ada namanya questionnaire untuk menentukan severitas dari simptom gastrointestinal lihat antara misoprostol dan rebamipid p-value-nya disini lihat jadi perberatan gejadian gastrointestinal pada kelompok misoprostol lebih tinggi dibandingkan kelompok rebamipid pada minggu ke-0 4 8 dan 12 dan secara statistik bermakna artinya lebih bagus diberikan misoprostol lebih bagus diberikan rebamipid karena rebamipid ini keluhan gastrointestinal lebih rendah dibandingkan misoprostol kemudian ini antasit consumption jadi penggunaan antasit harus dihitung jadi orang yang nyeri perut karena gastric ulcer antara misoprostol dan rebamipid semakin dia banyak menggunakan antasida artinya dia menunjukkan bahwa itu semakin severe semakin berat lihat disini penggunaan antasida antara misoprostol dan rebamipid lebih banyak penggunaan misoprostol 48,1 sedangkan disini 39,7 p-value nya lihat 0,06 itu tidak bermakna sebenarnya yang bermakna itu adalah di bawah 0,05 tetapi kecil banget mendekati penggunaan antasida pada kelompok lebih tinggi tetapi tidak signifikan sedangkan total antasida dikonsumsi per subjek jadi per subjek ya ratanya ratanya segini jadi lebih banyak yang menggunakan kalau antasida consumption itu 48,1 orang yang menggunakan antasida dari banyak orang yang itu populasi sedangkan ribamipid ada 96 orang yang menggunakan nah dilihat dari jumlahnya di akumulasi ternyata rata-rata per subjek itu 11,18 sedangkan kelompok ribamipid lebih sedikit nah p-value nya lihat p-value nya ini di bawah 0,05 nah artinya apa dengan menggunakan ribamipid dengan menggunakan ribamipid penggunaan antasida akan menurun lebih bagus kan ya itu bisa dilihat dari situ kemudian ada namanya pengguna adverse event dan efek sampingnya ini adalah efek sekunder lihat kelompok misoprostol dan ribamipid oke kelompok misoprostol dan ribamipid total subjeknya kejadian efek sampingnya pada misoprostol ada 161 orang entah itu gejala apapun ini nih bisa dilihat di sini misoprostol yang ribamipid ribamipid lebih rendah 65,3 sedangkan misoprostol 68,2 lihat totalnya segini nah kurangnya adalah ini gak ada apa namanya ujinya di sini tetapi di bawahnya di sini yang dilakukan ujinya maaf ujinya di sini p-value nya 0,6215 artinya tidak berbeda secara bermakna misoprostol dan ribamipid efek sampingnya sama tetapi kegunaannya lebih baik ribamipid ditandai dengan apa gastrik simptomnya lebih rendah kemudian penggunaan antasidanya lebih sedikit dibandingkan misoprostol jadi cara pembacaan jadi gak cuma primary outcome-nya aja secondary outcome juga harus kita perhitungkan kemudian ada namanya treatment treatment ini penggunaannya jadi efek samping dari sistem organ yang terkena nyeri abdomen atas kemudian distensi mual diare lihat ada gak yang bermakna ada di sini mual mual ini bermakna lebih banyak siapa mual itu lebih banyak di kelompok misoprostol 6,44 dibandingkan ribamipid 1,7 bayangkan primary outcome-nya adalah efeknya efeknya lebih baik ribamipid dibandingkan misoprostol secara statistik tidak bermakna akan tetapi efek samping penggunaan ribamipid ini lebih kecil dibandingkan misoprostol salah satu contohnya adalah mual-mual bermakna gak? bermakna ini lihat pv-nya 0,0095 berbeda dengan karakteristik dasar kalau karakteristik dasar yang kita cari adalah persamaan ini harus kita cari perbedaan karena harus equal dulu di awal nah ini adalah ini namanya proportional hazard ini misoprostol misoprostol di sini survival-nya sedangkan ini febamipid di sini jadi pada kurva Kapan-Meyer didapatkan kelompok misoprostol lebih cepat terjadi adverse event jadi gejala efek sampingnya itu lebih cepat pada kelompok misoprostol walaupun angka kejadiannya sama tidak berbeda dibandingkan ribamipid akan tetapi angka kejadian efek sampingnya lebih cepat pada penggunaan misoprostol dibandingkan ribamipid ini adalah angka kejadiannya ini untuk baca-baca seperti ini saya tidak akan terlalu panjang rebar karena butuh waktu yang lebih ini lebih panjang ini untuk hazard razi ini untuk analisis survival nah simpulan terapi agen protektif mukosa mukosa ribamipid aman dan efektif untuk mencegah ulkus gaster pada pasien yang menggunakan OIN sejangka panjang nah itu adalah simpulan dari penelitian ini ini kalau kita baca ya jadi yang jurnal yang panjang itu saya coba presentasikan ke teman-teman semua mungkin teman-teman juga nanti ketika dikabirkan jurnal presentasinya tidak 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 ngalor ngidul maksudnya gitu jadi langsung ke utamanya introduksinya cukup satu slide metodenya dua slide hasilnya gambar-gambar saja kemudian bisa memang display datanya itu sudah masuk tetapi ketika presentasi saya terlalu panjang teman-teman tidak mengerti berarti harus ada yang diperbaiki cara display datanya kemudian masuk ke dalam critical appraisal critical appraisal apa saja yang harus dilakukan analisis kritis valid atau tidak penelitian ini penting atau tidak penelitian ini dan bagaimanakah diaplikasikannya bisa tidak diaplikasikan pada saat praktek klinik kita oke yang pertama apakah dia valid ingat teman-teman semua valid atau tidaknya itu tergantung dari apakah penelitian ini dikerjakan dengan metode penelitian yang baik atau tidak gitu ya nah ada ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab di situ yang pertama apakah alokasi pasien terhadap terapi pada penelitian ini dilakukan secara acak jadi apakah dirandomisasi intinya apakah dilakukan randomisasi kan sudah dijelaskan di awal ternyata pasien ini yang terdapat yang menggunakan OIN itu di di acak dia mendapatkan brebamipid dia mendapatkan misoprostol itu tidak memilih kenapa karena dia di acak buktinya saja distribusi karakteristik individu itu berbeda tidak jauh berbeda sama equal disini pun kita harus presentasikan sama kok jawabannya ya nah disini subjek yang ikut penelitian masuk kriteria inklusi kemudian secara random secara random masuk kelompok treatment atau kelompok kontrol ya kan artinya penelitian ini dilakukan randomisasi dan memenuhi syarat untuk randomize control trial RCT itu paling tinggi ya teman-teman semua namanya juga RCT ada randomize berarti harus ada pros randomize itu kalau tidak ada randomisasi berarti clinical trial biasa tanpa randomisasi kalau tanpa randomisasi itu akan ada kecenderungan kita menempatkan orang ini ke kelompok A atau kelompok B kita ada kecenderungan tetapi kalau ketika dirandomisasi randomisasinya itu terserah dia mau 1 mau dapet A obat dapet B dan kita pun nggak tahu siapa yang dapet A siapa yang dapet B dan nomor 1 nomor 2 nomor 3 pun nggak tahu habis ini dapet-dapet A atau dapet B jadi obatnya itu dirandom kemudian apakah randomisasi ini disembunyikan atau tidak nah konsilmen namanya konsilmen itu gini randomisasi itu si peneliti itu tidak tahu kan nanti datang nih ada 100 orang satu kita dapat subjek satu masuk ke klinik penyakit dalam dia dapat obat A masuk ke 2 pasien dia dapat obat B si peneliti tidak boleh tak tahu habis A kemudian dia B habis A kemudian dia B randomisasinya AB AB BBBBB AA itu tidak boleh si peneliti tahu jadi susunan randomisasi itu dipegang oleh siapa oleh pihak ketiga ya tetapi pada penelitian ini kurangnya adalah tidak menyebutkan konsilmen jadi susunan randomisasi itu tidak disembunyikan harusnya disembunyikan kalau dibilang randomness counter trial with konsilmen nah itu jelas di dalam penelitian ini mungkin mungkin peneliti ini tidak menyembunyikan nah kekurangannya apa nanti ada kecenderungan yang ini dapat A habis ini dapat B ini dapat A enggak boleh si peneliti itu tidak boleh tahu dan asisten pun tidak boleh tahu untuk siapa dapat A siapa dapat B habis ini dapat apa dia tidak boleh tahu jadi randomisasi itu merupakan susunan subjek keberapa dapat obat apa jadi konsilmen ini adalah susunan siapa dapat apa harus disembunyikan dari peneliti jadi pihak ketiga yang megang itu harusnya disebutkan tapi ini not mentioned tidak disebutkan kemudian apakah masing-masing kelompok sama mirip pada awal penelitian nah saya bilang harus equal harus equal contoh ini ya saya merahkan disini lihat p-value-nya lebih dari 0,05 kemudian ini p-value-nya karakteristik demografisnya p-value-nya lebih dari 0,05 artinya memenuhi artinya karakteristik dasar modal dasar si subjek ini sama mau diperlakukan apa saja itu akan menghasilkan produk yang sama artinya gini ketika kalau subjek A kelompok ribamipid dan kelompok misoprostol dia sama awalnya modalnya sama ketika diberikan treatment artinya berubah nanti di akhir 12 minggu itu artinya perubahan dari dari pre-intervensi sampai dengan post-intervensi itu memang betul-betul dipengaruhi oleh intervensi obat tidak dipengaruhi oleh efek demografis dalam tubuhnya sendiri gitu ya jadi harus equal kemudian portal yang keempat apakah pemantauan pasien dilakukan secara cukup panjang dan lengkap oke nah untuk melihat panjang atau lengkap kita harus lihat patofisiologinya pembentukan ulkus berapa bulan berapa minggu nah pada penelitian sebelumnya jadis baca dulu sebelumnya ternyata pembentukan ulkus itu minimal berjalan selama 2 bulan penggunaan OIN nah ini kan sudah dilakukan pemantauan selama 12 minggu 12 minggu artinya 3 bulan artinya sudah cukup sudah cukup pemantauannya lebih lengkap dan panjang dia 12 minggu 12 minggu sudah cukup perlu gak 1 tahun perlu aja tapi kalau 1 tahun kan terlalu lama masalah biaya dan sebagainya jadi harus diperhatikan intinya adalah dia cukup kemudian apakah semua pasien dalam kelompok yang diacak dianalisis nah itu namanya intensive to treat teman-teman semua jadi apakah semua kelompok itu dianalisis jadi analisis per protokol itu tidak bagus dalam 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 suatu penelitian karena analisis per protokol adalah subjek yang benar-benar selesai sampai akhir dibandingkan berarti ada angka drop out drop outnya tinggi nah pada penelitian ini menggunakan analisis intensive to treat namanya penelitian yang dianalisis semua yang drop out pun masuk ke dalam analisis dari penelitian ini disini disebutkan jadi analisisnya adalah intensive to treat namanya ini sering ditanyakan kalau misalnya ujian jurnal itu penelitiannya intensive to treat atau bukan ini kalau intensive to treat keuntungannya apa drop out 0 0% drop out 0% dan lebih bagus dibandingkan protokol analisis kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah pasien klinisi dan personal penelitian dibutakan terhadap terapi yang diberikan ya betul kan tadi sudah diawah sudah dikasih tahu dibutakan si pasien dan si peneliti tidak tahu bahwa dia dapat obat apa gitu ya nah oleh karena itu pemberian obat harus durasinya sama dan harus dalam kapsul yang sama sehingga kalau ada yang lebih kecil ada yang lebih besar nanti orang pasien itu loh kok kamu dapat yang kecil sih kok saya dapat yang besar yang besar lebih bagus nih nah nanti ada efek efek secara secara pesikis disitu nantinya gitu ya kemudian pertanyaan terakhir adalah apakah kelompok yang diteliti diperlakukan secara seimbang betul secara seimbang jadi yang satu dikasih 3x1 yang satu lagi dikasih 3x1 yang kelompok A dilakukan endoskopi yang kelompok B juga dilakukan endoskopi pada minggu ke-12 juga dilakukan endoskopi jadi semuanya sama kalau ada perbedaan perlakuan justru akan bias hasilnya nanti yang satu dikasih 3x1 yang ini 2x nggak boleh kalaupun memang dosis sidok ini gimana kalau dosis obat ini 2x1 sebetulnya kalau ini 3x1 yaudah tetap 3x1 tapi satunya itu adalah placebo dikasih tepung aja dikasih gula aja kan dimasukin ke dalam kapsul gitu ya itu namanya placebo sama seperti misalnya kita memberikan misalnya membandingkan antara metformin tunggal dibandingkan dengan metformin dan piogitason dua-duanya tetap dikasih piogitason tapi kapsulnya itu isinya isinya ya tepung aja nggak usah dikasih apa-apa supaya apa supaya si pasien itu tidak ada rasa curiga dia dapat obat apa kok ini berbeda pasti secara psikis nanti berubah nanti gitu ya this study result is valid jadi penelitian ini valid walaupun memang di consignment tidak ada jadi untuk mengetahui mengetahui dia valid atau tidak minimal 80% dari ini harus ya ya tidak ada consignment bukan tidak ada tapi tidak disebutkan kalau misalnya tidak ada dia akan mention tidak dilakukan consignment nah itulah sebenarnya strategi dari peneliti dia tahu bahwa consignment itu penting sebetulnya tetapi dia tidak sebutkan kalau dia bilang 0 itu 0 berarti penelitian ini nggak bagus gitu langsung kalau tidak disebutkan kita tidak bisa memprediksi ini dapat dilakukan consignment atau tidak gitu nah yang kedua apakah penting atau tidak nah ini yang penting nih menghitung namanya namanya number needed to treat number needed to harm nah jadi gini oke pertanyaannya adalah seberapa besar efek hubungan tersebut nah yang kita lihat adalah NNT NNT adalah number needed to treat namanya yang kita cari itu bukan P value bukan tapi NNT nya contohnya gini ini perhitungan seperti ini teman-teman semua ya jadi di misoprostol ada 52 orang terdapat ulkus gaster sedangkan di ribamipid 49 orang 20,3 P value nya sekian nah yang kita lihat bukan ininya tapi ada namanya number needed to treat number needed to treat penghitungan seperti ini ada namanya control event rate control event rate kontrolnya kan misoprostol experimental event rate ini adalah ribamipid 0,219 ini ada di mana nih dari sini 21,9 ini kan persentase saya pakai 0,219 karena angka kejadian kejadian ulkus gaster pada kelompok kontrol seperti itu ya 0,219 kejadian ulkus gaster pada kelompok ribamipid 0,202 nah relatif relative risk reduction ini adalah RRR seperti ini 0,047 yang kita cari adalah absolute risk reduction jadi CER diambil ER 0,017 kemudian number needed to treat 1 per ARR 1 per 0,017 jadi dapatnya 58,82 jadi bacanya adalah dibutuhkan 58 pasien yang diterapi dengan ribamipid 3x100 mg untuk mendapatkan 1 pasien dengan ulkus gaster akibat komplikasi penggunaan OIS yang gak panjang artinya apa? dari 58 orang ini kalau 58 orang ini diberikan ribamipid 1 orang itu akan terjadi ulkus gaster bagus gak? bagus kalau dia dibutuhkan 40 pasien yang diterapi dengan ribamipid mendapatkan 1 jadi 40 dia 1 58 kan jauh jadi intinya adalah dia lebih dari 50 kalau lebih dari 50 masih baik itu jadi butuh 58 orang ada 58 orang dikasih ribamipid 1 orang itu akan terjadi ulkus gaster intinya seperti itu jadi panjang tapi kalau misalnya akan terjadi ulkus gaster kalau ada 10 orang yang diberikan ribamipid akan terjadi 1 ulkus gaster itu jelek penelitiannya kenapa? karena dari 10 orang itu walaupun dia dikasih ribamipid akan terjadi ulkus gaster 1 orang nah kemudian pertanyaan kedua berapakah tempat hubungan tersebut kalau presisi presisi dilihat dari interval kepercayaan nah kalau dilihat interval kepercayaan di atas ini ini sebetulnya dia tidak bermakna kenapa? karena dia melewati angka 0 min 9,000 sampai dengan 5,61 dia melewati angka 1 maaf ya nah sedangkan perhitungan di sini 0,0074 sampai dengan 0,0126 artinya signifikan karena tidak melewati angka 1 artinya apa? dia presisinya cukup baik pada penelitian ini artinya penelitian ini adalah penting boleh digunakan important nah kemudian ketika sudah valid ketika sudah penting hasilnya nih kemudian apakah dapat diaplikasikan pada praktek klinis kita? oke pertanyaan adalah apakah pasien kita berbeda dengan pasien penelitian ini? kan tidak kan mendapatkan OIN sama tetapi berbeda golongan sebetulnya yang satu dapat naltroxen dan sebagainya kita kan kebanyakan meloxicam peroxicam gitu jadi kalau karakteristik dasar usianya pun sama tetapi untuk obatnya agak berbeda karena berbeda obat di antara di luar negeri dengan di Indonesia berbeda tetapi kan efek dari penurunan prokstagan ini sama karena satu mekanisme kemudian apakah terapi dapat dilakukan di tempat kita? ya bisa karena Reba Mepid ini sudah tersedia di Indonesia dan masuk asuransi kesehatan kita dapat membelinya juga Reba Mepid ini tablet 100 mg 1 mg satu tablet itu 2600 memang agak mahal dibandingkan Omeprasol dibandingkan Misoprostol tapi Misoprostol ini kan dilarang penggunaannya direstriksi ya bukan dilarang ya kemudian apakah keuntungan terapi lebih besar dibandingkan kerugiannya? lebih besar keuntungannya dong ya karena ketika diberikan dari 58 orang yang diberikan Reba Mepid itu cuma kalau misalnya dia dari 10 orang dikasih Reba Mepid ternyata kejadian ukus gasternya cuma 1 dari 10 jadi 1 itu enggak bagus jadi harus butuh angka yang lebih besar kemudian apakah dengan hasil penelitian ini akan mengubah manajemen kita dalam terapi penggunaan obat Pemintrasol ini salah satunya komplikasinya osteoporosis ya kemudian penggunaan obat Misoprostol juga banyak disula gunakan dirasakan terbatas karena efek untuk menggugurkan kandungan oleh karena itu Reba Mepid ini menjadi pilihan untuk mengatasi ukus gastern akibat komplikasi pemberian OIN jadi penelitian ini dapat diaplikasikan baik simpulan dari RCT ini adalah valid arti metode penelitiannya baik important artinya penelitiannya bermakna applicability dapat diaplikasikan dalam praktek klinis kita jadi saya untuk ukus gastern pada ibu nenek-nenek itu biasanya saya kasih Reba Mipid Omeprasol dan Reba Mipid di kombinasi karena Omeprasol itu hati-hati bakal terjadi osteoporosis saya ganti dengan Reba Mipid nah ini cara berpikir Evident Based artinya ada pasien saya itu masuk nenek-nenek minum OIN segitu jangka panjang karena dia OA kemudian dia nyerip perut opus gastern dibiarkan Reba Mipid coba kenapa Reba Mipid ini kan apa namanya harusnya kita mencari penelitian Reba Mipid dibandingkan Omeprasol harusnya itu ya tapi penelitian ini karena saya dapat ini jurnal ini saya dapat yang sudah pernah saya buat saya akan ilustrasikan seperti ini cara membacanya jadi ketika kita cari jurnal jurnalnya kita baca ketika sudah kita baca kita kritisi kalau memang dia valid dia important dan dia dapat diaplikasikan ke dalam praktek klinis kita itu bisa bagus oke kalau pun dimasukkan ke dalam Evident Based ini masuk ke 1B gitu ya karena ini RCT single oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih apa saya lanjut ke HAM atau langsung nanya ini ini sudah 1 jam oke kita tanya dulu respon dari teman-teman ya untuk yang pertama ini apakah kita lanjut ke HAM atau ada yang mau dibahas dulu terlebih dahulu atau kita bahas satu pertanyaan dulu dok ya tadi di poin tentang important atau enggak adakan NNT number needed to treat terus yang ditanyakan berapa batas nilai NNT ini dok agar bisa dikatakan dia masuk ke dalam important jadi kalau misalnya dia important NNT nya gini kalau misalnya sebenarnya ini juga bisa dijadikan harm sama NNT itu untuk terapi ya kalau harm itu NNH namanya needle number needed to harm gitu ya jadi kalau misalnya NNT ini sebetulnya batasannya itu ya banyak banyak sumber jadi NNT dan NNH itu ada yang mengatakan itu lebih dari 20 lebih dari 20 atau kurang dari 20 jadi kalau misalnya gini sebenarnya ini ada saya juga agak agak sangsi juga tergantung dari pembacaan itu contoh gini sebenarnya terapi itu efek terapi itu misalnya gini misalnya gini ya metformin dengan pioglitason metformin dan metformin plus pioglitason yang dicari adalah NNT metformin dan pioglitason tergantung berbandingnya apa kalau NNT dari metformin dan pioglitason itu harus lebih rendah misalnya 10 jadi butuh 10 butuh 10 orang yang diberikan metformin dan pioglitason akan menimbulkan efek satu orang glukosa terkontrol itu kan bagus ya sedangkan penelitian ini kita harus lebih besar butuh 100 orang untuk yang diberikan ribamipid 3x100 untuk mendapatkan satu efek samping ulkus teptikum jadi penelitian ini juga tergantung kita lebih ke arah NNH atau NNT sebetulnya seperti itu nah batasannya adalah dia 20 ada yang dikatakan 20 ada yang 50 tapi saya lebih cenderung ke arah 20 jadi kalau misalnya NNT-nya kurang dari 20 atau lebih dari 20 NNH-nya itu dikatakan penelitian ini baik gitu ya dok ini masih mengenai NNT ya dok ini kita kaitin lagi tadi NNT ini dihitung sendiri atau sudah ada ya dok dalam jurnal tadi kan memang sudah ada ya cara-caranya ya dok oke NNT itu tidak tidak ada di jurnal dihitung sendiri jadi kontrol event rate ya diambil experimental event rate dapat diambil berapa terus satu per ARR-nya berapa jadi kita harus cari nah saya juga pada saat S1 itu belum terlalu paham masalah baca jurnal ARR dan sebagainya karena kebutuhan pendidikan dan sebagainya ternyata memang yang kita lihat adalah NNT atau NNH-nya nanti nah nanti di jurnal HAM saya akan cari akan presentasikan ada jurnal yang langsung menotakan NNH-nya ada jurnal juga yang tidak meletakkan NNH-nya nah nanti akan saya hitung apakah NNH yang di jurnal dengan NNH yang saya hitung itu sama atau tidak gitu ya dok selanjutnya ini tadi kan untuk critical appraisal tadi kan untuk valid penting important atau aplikasi applicable tidaknya tadi ada checklist checklistnya dok ya nah pertanyaannya apakah untuk checklist ini memang sudah sama atau dibakukan gitu dok terus kalau iya bisa dilihat di mana sebentar ya checklistnya ada jadi ada beberapa checklist checklist ini salah satunya dikeluarkan oleh NAJM tahun 1999 dan checklist seperti ini sebetulnya yang umum yang digunakan jadi valid itu tujuh pertanyaan kemudian important itu dua pertanyaan dan applicable itu empat pertanyaan jadi tergantung menurut siapa kalau ini saya ngambil dari NJM oke selanjutnya dok ya banyak sekali untuk critical appraisal tools seperti CISP CEBM GBI gitu nah checklist mana yang paling dianjurkan terus berkaitan lagi dok mungkin nih dokter Vina untuk jurnal reading pada saat ujian PPDS menentukan poin-poin tadi valid important gitu mengingat waktu yang diperlukan apakah memang bisa tercover semua gitu dok ya oke untuk Sonia Anggraini ada CEBM CEBM itu yang lazim digunakan sebetulnya clinical evidence based medicine jadi banyak digunakan itu boleh pakai CEBM JBI semuanya pun boleh sebetulnya kan tetapi ada yang lebih pendek lagi lebih aplikatif tapi pada dasarnya adalah dia kalau jurnal terapi itu yang akan ditekankan di pertanyaan metode di validnya atau tidak ya kemudian tidak tidak terlalu jauh berbedaan itu jadi untuk terapi itu tidak jauh berbedaan antara CEBM JBI dan sebagainya jadi pilih salah satu saja kalau memang untuk ujian pakai CEBM aja kemudian ini untuk confident interval pakai perhatikan atau hanya melihat p-value sebenarnya nilai p-value dan confident interval itu pada penelitian itu akan seiring sejalan ketika p-value-nya ini kurang dari 0,05 confident interval-nya itu tidak akan melewati angka angka 1 jadi 2 ke 4 tidak akan melewati angka 1 tetapi perhitungan dari presisi dari penelitian harus dihitung secara manual dilihat dari IRR-nya kemudian ini Vina Sanggawisa tadi terus selanjutnya satu lagi dari Dr. Nurul Fajri duplikasi trial yang sudah ada di luar tapi di Indonesia belum ada sudah cukup kah atau perlu ditambahkan varial baru dok dan untuk NNT berarti tergantung eventnya dok ya kalau eventnya event jelek seperti ilkus gaster ini lebih baik NNT yang besar nah gitu nanti di NNH saya akan di jurnal HAM saya akan bahas makanya terapi dan HAM itu harus digabung nah jadi gini novelty penelitian novelty itu penelitian yang memang harus kita ada keterbaruan contoh gini apakah boleh di luar kemudian di duplikasi boleh kan beda tempat kan beda subject ya kan beda tempat dan beda subject yang di duplikasikan nah di metode itu boleh kita boleh kita lampirkan ternyata ini adalah sudah pernah dilakukan penelitian di sini perbedaannya apa apa yang apa yang apa namanya di introduksinya itu saat menuliskan penelitian Anda harus melihat perbedaannya tempatnya misalnya boleh gak di Jogja terus di satu lagi di Lampung ya boleh saja kenapa karena ada berbeda kecuali kalau namanya benar itu plok itu diintroduksi sama-sama persis gak boleh tetapi ketika subjectnya hampir sama gak masalah karena kan berbeda tempat di Jogja gimana di Jogja gimana di Palembang gimana di ini gimana hasilnya sama kan dijadikan sebuah penelitian yang lebih besar meta-analisis tetapi tidak boleh plok langsung semua dari metodenya semua sama tidak tidak boleh tetapi hasilnya sama gak masalah pasti ada perbedaan perbedaan dari karakteristik dasarnya berbeda kemudian NNT betul banget jadi tergantung efeknya apa batasnya 20 sebetulnya saya juga lupa 20-50 nanti saya baca lagi saya akan informasikan besok nah kalau misalnya eventnya penurunan kadar glukose darah NNT kecil betul tapi ada juga yang efek hipoglikemi justru misalnya nanti di Jogja HAM NNH-nya harus lebih besar gak boleh kecil jadi dari 100 orang itu yang akan hipoglikemi itu cuma satu bagus tuh obat tersebut jadi HAM itu lebih ke arah risk sedangkan NNT itu lebih ke arah benefit gitu seperti kalau ada lagi jumlah HAM misalnya penggunaan ASPILATE yang gak panjang dibandingkan double atau single diberikan DAPT double anti-platelet terapi atau single anti-platelet terapi selama satu tahun angka lukus gastrinya seperti apa itu bisa dilihat ada lagi ini teknik interpretasi jurnal reading saat PPDS mungkin kita move ke HAM dulu ya dok bisa kita compare pada akhirnya silahkan dok masih ini ya masih semangat saya satu jurnal HAM ini gak terlalu banyak saya akan bahas baik saya akan membahas tentang jurnal HAM jurnalnya sudah dibagikan ya di awal ya bisa dilihat di atas di jam 7.14 itu contoh jurnal HAM sama contoh pembelajaran jurnal HAM bisa di download disitu saya akan share screen jadi gini pembelajaran jurnal HAM dan telah kritisnya oke ini adalah penurunan resiko hipoglikemia dengan penggunaan sekali sehari glargin dibandingkan dua kali sehari NPH jadi untuk sementara gini saya akan NPH itu adalah insulin yang awal insulin awal banget insulin itu ada dua jenis insulin rapid ada insulin long acting yang disuntikan malam itu long acting itu insulin basal ada lagi insulin rapid namanya insulin yang digunakan untuk mengontrol kadar gua darah post-pandrial setelah makan pada penggunaan insulin penelitian ini dibandingkan antara insulin NPH insulin yang kerjanya panjang tapi dia medium sebetulnya makanya diberikan dua kali dibandingkan insulin glargin satu kali untuk melihat efek hipoglikemia hipoglikemia kan harm ini jurnalnya jurnal harm namanya jadi yang dilihat adalah efek sampingnya jadi primary outcome adalah efek sampingnya efek sampingnya primary outcome jadi PICO-nya seperti ini pasien problemnya pasien DMT P2 kemudian intervensi glargin karena obat yang lama itu NPH dua kali sehari kalau dua kali sehari kan compliance pasien itu agak bermasalah tidak enak kalau disintik dua kali apalagi empat kali sehingga satu kali sehari cukup satu kali juga pada males tidak mau karena takut jarum apalagi dua kali oleh karena itu yang satu kali gimana sih efek hipoglikemia dibandingkan antara glargin dan NPH dua kali sehari glargin satu kali per hari tujuan penelitiannya adalah untuk melihat resiko hipoglikemia kemudian disesuaikan dengan kadar HbA1c-nya HbA1c-nya juga disesuaikan efek hipoglikemianya dibandingkan antara NPH protamin Hg-deron dan satu lagi adalah glargin selama lima tahun observasi metodenya lihat disini metodenya disini diberikan satu kali sehari ini dua kali sehari sebetulnya disini dia tidak dijelaskan harusnya kan harus equal yang satu-satu kali yang satu-satu juga satu kali dong kalau ini dua kali ini juga dua kali tetapi ini tidak dijelaskan ini double blind single blind dan sebagainya tidak terlalu terlalu jelas diterangkan disini mungkin di belakang akan saya agak lebih jelas untuk desainnya nah ini adalah hasil penelitiannya jadi pasien basic karakteristiknya lihat ini usianya 54 disini 55,3 tetapi kekurangannya adalah dia ini tidak melampirkan p-value-nya disini harusnya ini diuji pakai uji tidak berpasangan apakah usia ini dengan ini equal atau tidak yang kita harapkan adalah p-value-nya harus lebih dari 0,05 nah usia kurang dari 65 ini kategorik kategorik ini 83% ini 84,7% ini harus ada uji C-square disini female lebih 45,8 ini 46,4 ini harus ada p-value disini uji C-square disini plus minus ini ada uji tidak berpasangan ada uji-ujinya disini untuk menentukan p-value-nya harus dipastikan lebih dari 0,05 atau bukan nah ini menjadi pembahasan kita ketika-tika presentasi ini harusnya ada p-value-nya ini nanti di analisis kritisnya bisa dilihat tetapi saya menggunakan analisis kritis yang lain ini pertanyaan berbeda-beda oke kemudian HbA1c-nya pada dosis insulin dan HbA1c-nya pada akhir lihat dosis insulin semakin tinggi insulin artinya semakin tinggi penggunaan insulin artinya adalah semakin besar resiko hipoglikemia-nya dan ketika penggunaan insulin lebih banyak artinya apa sel beta pankresnya itu banyak yang mati banyak yang sudah tidak fungsi artinya ketika sudah kerusakan derajat kerusakan sel beta pankresnya sangat besar memungkinkan bahwa dosis insulin akan tinggi sekali kemudian disini lihat penggunaan insulin lebih tinggi mana ini PVO-nya lebih di bawah 0,05 artinya tidak tidak sama ya antara ini basal penggunaannya basal gelarginnya ini dosisnya adalah unit per hari 62,1 ini plus minus ini harus ini plus minus 39,8 disini juga plus minus PVO-nya sekian bisa dilihat bahwa penggunaan NPH ini lebih tinggi dibandingkan gelargin disini basalnya perandialnya pun sama 47 sekian disini 32,9 lebih tinggi gelargin kalau perandialnya totalnya sekian kemudian dosis insulin finalnya berapa dari basal sekian dilihat kalau dilihat secara ini secara deskriptif NPH lebih tinggi dibandingkan gelargin PVO-nya sekian totalnya tidak bermakna kemudian HbA1C HbA1C 8,4 ini 1,4 ini 8,3 ini 1,4 HbA1C-nya harusnya disini ada PVLU baseline-nya disini tapi ini tidak dituliskan harusnya dikatakan disini tapi hanya dinilai dari adjusted HbA1C jadi penyesuaian HbA1C saya akan jelaskan PVLU-nya 0,012 artinya adalah penurunan HbA1C pre and post NPH itu lebih tinggi dibandingkan gelargin penurunannya ini 0,7 disini 0,5 ini baseline kan ini endpoint setelah 5 tahun ini baseline ini endpoint disini turun 0,5 disini 0,7 lebih bagus mana lebih bagus NPH dong kenapa karena dia lebih banyak menurunkan kadar HbA1C di akhir penelitian lebih tinggi dibandingkan gelargin gitu ya PVLU-nya berapa 0,012 tetapi efek hipoglikemianya lebih banyak yang mana memang bagus dia menurunkan HbA1C tetapi hipoglikemia seperti apa kan tidak boleh sering hipoglikemia karena akan terjadi namanya kardio-miopati bisa jadi terjadi silent cardiac arrest juga bisa silent cardiac problem karena hipoglikemia jadi teman-teman sering kalau yang sudah praktik di UGD gitu banyak sekali orang serangan jantung EKG-nya STL-Evasi tetapi dia tidak ngerasa nyeri dada hanya keringat dingin karena pada pasien diabetes itu terjadi neuropati otonomik yang mana ketika terjadi jantung sakit kan harusnya taki kardi tapi dia justru nyaman-nyaman aja kenapa? karena tidak terjadi suatu suatu mekanisme mengkompensasi harusnya mengkompensasi taki kardi tapi dia tidak harusnya keringatan dia tidak karena terjadi meropati otonomik itu apalagi hipoglikemia tidak akan terjadi efek apa-apa ketika pasien yang sudah terjadi penyakit diabetes yang parah kemudian di sini lihat angka kejadian hipoglikemia pada NPH lebih tinggi dihitung per hari ini lihat ini namanya adalah proporsional hajar jadi tidak boleh berpotongan kalau dia berpotongan berarti tidak bermakna ini bermakna karena tidak ada perpotongan di sini artinya adalah NPH angka kejadian hipoglikemia lebih tinggi dibandingkan gelargin kemudian hipoglikemia event jadi per orang per tahun lihat angka kejadian hipoglikemia yang disesuaikan oleh HbA1c HbA1c itu berbeda-beda angka gelargin itu gelargin yang titik-titik ini angka kejadian hipoglikemia pada masing-masing kadar HbA1c lebih rendah dibandingkan penggunaan NPH ini NPH jadi hipoglikemia lebih rendah dibandingkan NPH kemudian hipoglikemia event per orang per tahun jadi dia malam-malam ada namanya hipoglikemia at the night di sini ya malam di sini tiap hari ini pada pagi hari die time ini malam ini pada pagi hari NPH itu lebih tinggi angka kejadian hipoglikemia dibandingkan gelargin walaupun penurunan HbA1c NPH lebih tinggi tapi kan efek hipoglikemianya tidak boleh lebih tinggi dibandingkan gelargin nah ini adalah analisis untuk melihat ini namanya apa ya bar spot lupa saya intinya adalah ini untuk titik-titik ini adalah confident interval ini confident interval kalau titiknya ini adalah ratanya ini ratanya ini confident interval di gelargin ini NPH lebih jenis lagi di belakang sini nah ini jadi angka kejadian hipoglikemia pada gelargin ini dibandingkan NPH lebih tinggi NPH 83,3% di sini 78,1% simptomatik kalau dia di bawah 36 mg 30,7 ini 37,7 berbeda lebih tinggi pada NPH pemberian NPH hipoglikemia lebih tinggi dibandingkan pemberian gelargin kemudian ketika di adjust disesuaikan dengan HbA1c HbA1c itu yang rendah angka hipoglikemia itu harus lebih rendah lagi karena pada HbA1c yang lebih rendah itu mudah terjadi hipoglikemia oleh karena itu disesuaikan dengan nilai HbA1c kita lihat bahwa p-value-nya sama saja tidak berubah baik yang disesuaikan HbA1c maupun tidak disesuaikan oleh HbA1c angka kejadian hipoglikemia pada NPH ini lebih tinggi dibandingkan gelargin ini pada HbA1c sedangkan hipoglikemia per pasien per tahun totalnya ini lebih banyak pada penggunaan NPH hipoglikemia dibandingkan gelargin tetapi maaf dengan p-value-nya sekian dia bermakna semua artinya adalah penggunaan NPH lebih tinggi efek hipoglikemia dibandingkan HbA1c jadi penelitian itu tujuan utamanya lebih ke arah efek sampingnya dibandingkan efek utamanya padahal efek utamanya itu HbA1c HbA1c tadi dijelaskan NPH lebih bagus menurunkan HbA1c dibandingkan gelargin sedangkan yang dinilai penelitian ini adalah efek sampingnya hipoglikemia lebih banyak yang mana jadi dibalik itu tujuan penelitiannya nah kemudian ini adalah angka NNH yang saya tadi jelaskan number Nidit Tuham ini sudah mereka hitung 22 total hipoglikemia all symptomatic 22 sedangkan symptomatic 16 yang symptomatic ini 19 severe 25 all die time sekian nah hitungnya caranya gimana nih hitungnya oh nanti itu di analisis di cari hitung saya dijelaskan di belakang nah kesimpulannya adalah penggunaan gelargin itu menurunkan HbA1c lebih rendah dibandingkan NPH tetapi efek hipoglikemia lebih tinggi NPH dibandingkan gelargin gelargin ini kalau detemir itu lefemir kalau gelargin ini lantus 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 ini adalah critical appraisal valid importance dan applicable validitas nah ini saya ngambil kalau HAM ini berbeda dengan diagnosi terapi diagnosi dan terapi berbeda untuk melihat validitasnya apakah sampel kelompok pasien terdefinisi dengan baik mirip pada semua bagian yang penting selain daripada papanan dan sebagainya satu-satu yang saya akan bahas apakah sampel kelompok pasien terdefinisi dengan baik dan mirip pada semua bagian intinya adalah equal atau tidak nah kalau secara secara angka deskriptif ini sama hampir sama kurangnya dari penelitian ini adalah tidak melengkapi p-value tetapi secara deskriptif kan sama tuh disini 428 disini 427 disini 235 ini 234 kalau p-failnya berarti ini pasti lebih dari 0,05 disini kita berpendapat bahwa ternyata kelompok gelargin dan NPH ini memiliki karakter dasar penelitian yang sama kemudian apakah terapi atau paparan dan outcome klinis diukur dengan cara yang sama pada kedua kelompok ini kan secara 5 tahun secara 5 tahun dilakukan penelitian kemudian setiap bulannya akan diperkirkan setiap 3 bulan akan dicek HbA1c pada penelitian tersebut kemudian pemeriksaan pemeriksaan gula darah pagi untuk melihat hipoglikemia juga diukur semuanya sama akan tetapi yang beda adalah kekurangan penelitian ini adalah belum dicantumkan untuk pemberian NPH kan dua kali glargin cuma satu kali apakah sama-sama disuntikan dua kali tetapi yang satu lagi glargin kemudian paginya placebo itu tidak dijelaskan di sini tetapi secara perlakuan dilakukan pemeriksaan pada kedua kelompok ini sama follow up-nya studi cukup lama ini sampai dengan 5 tahun dan angka drop-up-nya 3,3% kemudian apakah hasilnya memuaskan untuk tes diagnoses hubungan sebab-akibat jadi untuk menentukan apakah hipoglikemia itu disebabkan karena glargin karena insulin atau tidak kita harus mengidentifikasi biologikal plausibility-nya pemberian insulin kan menyebabkan penurunan kadar glukos dalam darah ya betul temporality-nya apakah pemberian insulin ini pasti mendahulik kejadian hipoglikemia kan betul secara teori dosis respon gradient jadi semakin tinggi pemberian insulin justru akan meningkatkan resiko hipoglikemia tadi dikatakan bahwa penggunaan NPH itu lebih tinggi dibandingkan glargin insulinnya sehingga BHA1C-nya lebih cepat turun pada NPH tetapi kejadian hipoglikemia lebih banyak pada kelompok NPH kemudian positive evidence from this challenge jadi ketika diberikan insulin glukosid darahnya itu akan turun dan menyebabkan hipoglikemia ketika insulinnya di-stop dia akan meningkatkan kadar gula darah dan hipoglikemia tidak akan terjadi kemudian penting penting atau tidak nah ini kan dilihat ini nih p-value-nya tadi saya jelaskan gimana caranya untuk menghitung dari p-value-nya tadi ya sorry ini p-value-nya saya balik ke sini p-value-nya yang kotakkan harusnya saya disini salah p-value-nya ini lihat berbeda secara nyata semua di sini kemudian out ratio-nya pun ada di sini lihat p-value-nya sini out ratio-nya 0,71 artinya kalau 0,71 ini efeknya itu lebih karena efek proteksi gelargin itu lebih mencegah kejadian hipoglikemia dibanding NPH karena yang kita cari adalah efek proteksi jadi out ratio-nya itu pasti kurang dari 1 kemudian apakah dilakukan adjustment penyesuaian dengan HBS 1C ini sudah dilakukan pemeriksaan dilakukan penghitungan di sini jadi ketika HBS 1C berapapun kalau memang diberikan NPH dengan dosis yang lebih kecil ketika HBS 1C-nya terkontrol baik dia akan menimbulkan efek hipoglikemia sama banyak dibandingkan dengan gelargin walaupun sudah disesuaikan dengan HBS 1C kemudian NNH-nya ini sudah ditaruh 22 16 jadi butuh kalau hitung jadi dari 22 22 pasien yang diberikan gelargin dari 22 pasien yang diberikan gelargin akan menjadikan 1 pasien akan terjadi hipoglikemia bahasanya seperti itu jadi ada 20 pasien yang diberikan gelargin 1 orang itu akan hipoglikemia sedangkan yang simptomatik ada 16 kurang dari 36 yang simptomatik kurang dari 70 ada 19 orang 19 orang ini 1 akan terjadi hipoglikemia nah penghitungannya sama gak dong? sama nah ini disini NPH 0,83 saya melihat disini 0,83 0,83 disini 0,78 NPH gelargin NPH 0,83 gelargin 0,78 0,83 diambil 0,78 dibagi 0,83 kita lihat ini number ini 2 HAM ini harus HAM number di Tuhan penghitungnya tidak terlalu jauh karena saya mengambil angka di belakang koma itu 2 kalau lebih panjang lagi mungkin angkanya hampir sama jadi angkanya 20 disini jadi dibutuhkan 20 orang yang dibelikan gelargin akan terdapat efek hipoglikemia 1 orang ini 20 disini 22 jadi di penelitian ini sudah meletakkan NPH-nya sama penelitian itu jadi emang ini jurnal-jurnal untuk HAM betul-betul HAM nah disini 16,67 disini 18 19 25 16 28 25 sama ya 14,28 ini 20 jadi tidak jauh berbeda sebetulnya angkanya saja yang agak berbeda karena saya menghitungnya komanya hanya 2 angka kalau 3 angka di belakang koma mungkin sampai sama jadi itu adalah penghitungan HAM-nya kemudian presisinya lihat 0,52 disini 0,98 disini tidak meletaknya angka 1 otrasio di bawah 1 otrasio di bawah 1 itu adalah efek protektif artinya ketika diberikan gelargin akan menurunkan resiko hipoglikemia dibandingkan dengan NPH kalau misalnya otrasionya lebih tinggi dari 1 berarti gelargin ini meningkatkan kejadian hipoglikemia gitu ya presisi asosiasinya aplikasi apakah sampel penelitian sama dengan pasien kita ya jadi pasien DM ini dengan penggunaan insum jalan panjang akan tetapi NPH ini sudah menghilang di pasaran yang sering digunakan ini kan kalau bermerek itu ada Lantus ada Lefemir Lantus itu gelargin Lefemir Detemir kemudian benefitnya adakah benefit dan HAM dari agen terhadap pasien kita tidak ada tidak ada benefitnya karena hipoglikemia ini akan menyebabkan peningkatan mortalitas apakah ada preferensi perhatian dan harapan kita pada pasien kita jadi ada harus karena menurunkan hipoglikemia ini akan menurunkan angka komplikasi jangka pendek yaitu hipoglikemia yang menurunkan kematian pada pasien apakah ada terapi alternatif yang lain jadi ketika diberikan gelargin itu angka hipoglikemia kan lebih rendah kalau memang NPH ini ketika diberikan gelargin hipoglikemia lebih tinggi kita bisa diberikan obat oral yang lain atau memang pemberian insulinnya itu insulin human ini kan insulin gelargin ini insulin yang sintetik itu ada alternatif yang lain kita berikan tetapi untuk pemberiannya juga kita harus lakukan critical appraisal untuk penelitian yang baru ini ya mungkin itu penelitian kesimpulan ini applicable important dan valid valid important applicable NNH jadi NNH itu sebetulnya yang kita nilai adalah efek sampingnya berapa efek samping yang muncul gitu mungkin terima kasih baik terima kasih Dr. Darwis nah ini sudah kita pelajari bersama ya menelaah untuk jurnal harm yang pertama tadi jurnal terapi yang ini jurnal harm untuk kita melihat seperti apa efek samping sama ya untuk melihatnya tadi melihat dari validitas important dan sekarang kita buka pertanyaan sudah adakah yang di line chat atau ada ingin bertanya secara langsung silahkan nama dan asalnya nama dan asalnya belum baik dokter Darwis jadi untuk NNT dan juga NNH number needed to harm tadi 20 ya dok ya akhirnya kita sepakati 20 ya bukan di 50 ya dok ya bukan tinggi 20 dan cara melihatnya tadi menggunakan penghitungan IIR dan CIR ya dok ya AAR iya iya betul jadi penghitungan kontrol event rate diambil dengan eksperimental event rate diambil satu per itunya satu per CER diambil dengan EER EER oke dok masih ada satu pertanyaan tadi yang masih kita belum jawab tentang teknik interpretasi jurnal reading saat PPDS yang diberikan jurnalnya hari H mungkin stepnya bagaimana dok tadi masih kaitannya mungkin dengan dokter Vina ya dok ya dengan waktu yang terbatas dengan presentasi singkat apakah kita juga bisa menerapkan untuk critical appraisal dengan baik dok baik memang kalau untuk hari H diberikan jurnal teman-teman bisa mempelajari ini dulu sebenarnya ini adalah persiapan teman-teman ketika menghadapi jurnal secara live secara langsung jadi Zong dapat jurnal apa oleh karena itu teman-teman semua harus paham dulu paham dulu ini jurnal apa jurnal diagnostik terapi harm atau prognostik itu ya yang pertama yang kedua untuk checklistnya untuk checklistnya sebetulnya checklistnya itu saya belum paham juga apakah boleh searching atau tidak kalau tidak boleh searching berarti teman-teman harus paham harus paham critical appraisal apa aja poin-poinnya itu ya tapi kalau boleh kalau boleh searching berarti bisa langsung men-searching tapi minimal ketika ujian berlangsung teman-teman bisa tahu maksud dari critical appraisal itu poin-poinnya jadi enggak langsung tiba-tiba kalau tidak belajar dulu nih dikasih jurnal seperti itu gimana sih cara critical appraisal kita bingung kalau sudah tahu poin-poinnya apa dan jawabannya apa itu akan lebih cepat dan lebih membantu teman-teman semua nah oleh karena itu memang dari awal kemarin itu saya menjelaskan tentang metode penelitian dulu supaya paham dulu jenis-jenis penelitian ini kenapa sih meta-analisis lebih tinggi kenapa RCT tinggi dan kenapa cash control itu lebih rendah kalau memang dapat cash control ada juga ada juga critical appraisal-nya sendiri kalau cohort ada juga kalau cohort ini lebih ke arah prognostik atau tidak jadi kalau cash control prognostik berarti dia ke arah jurnal untuk critical prognostik jurnalnya jurnal prognostik namanya cross-seksional ini tidak memiliki kekuatan evidence base-nya dimana 1, 2, 3, 4 enggak karena dia tidak bisa melihat hubungan sebab-akibat seperti itu jadi ya tipsnya ya teman-teman harus tahu harus sering baca jurnal kalau sudah sering baca jurnal dan sering mengkritisi insya Allah bisa itu pada saat ujian tapi kalau misalnya H-1 kalau misalnya tanya-tanya saya enggak masalah kalau saya ada waktu ya jadi misalnya udah ujian nih besok ujian jurnal kalau memang udah buat jurnalnya udah ada jurnalnya akhirnya saya akan jawab jurnal apa kemudian ini kritikal apa soalnya atau seburuknya udah bilang dok saya mau jurnal reading tapi mudah-mudahan ada waktu ya nanti dok ya baik masih kami buka lagi silahkan tadi sebutkan proporsional hazard dan ada kurvanya boleh dijelaskan lebih lanjut dok proporsional hazard kita melihat kalau proporsional hazard itu uji prognostik namanya dan itu menggunakan Kaplan-Meier namanya analisis survival saya terlalu teori banget itu jatuhnya jadi gini kejadian itu jadi kejadian kejadian saya akan buka nah ini namanya proporsional hazard jadi gini di setiap sorry di atasnya nah ini di setiap hari hari ke 200 hari ke 400 sampai dengan hari ke 2000 angka kejadian angka kejadian hipoglikemia pada NPH dan gelargin ini tetap konsisten jadi NPH akan terus seperti ini di hari ke 1000 sekian terus ini juga sama konsisten dia jadi penambahan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan oleh NPH ini namanya adalah memenuhi asumsi proporsional hazard namanya yang mana dia tidak berpotongan tapi ketika dia itu pada hari ke 1000 NPH-nya ini angka kejadian hipoglikemianya lebih turun turun-turun dan lebih landai nah ini akan terjadi perpotongan di sini ini tidak boleh kalau uji yang kohort yang ke depan itu proporsional hazard itu setiap event setiap event kejadian hipoglikemia ini di waktu 200 hari 400 hari sampai dengan 2000 hari angka kejadiannya itu konsisten lebih banyak pada NPH itu namanya memenuhi asumsi proporsional hazard namanya gitu ini panjang kalau misalnya saya ngomongin panjang karena ini membicarakan tentang analisis survival namanya dan dia menghitung gini seperti ini contoh gini untuk penelitian penelitian misalnya kita membandingkan antara pemberian FE dia ada anemia defisensi besi pemberian FE infus dan pemberian FE oral dibandingkan semua orang pasti akan sembuh gitu ya tetapi lebih sembuh cepat mana dibandingkan antara oral dengan yang injeksi nah lebih cepat mana jadi kelihatan kalau misalnya yang diberikan infus kan lebih cepat menaikkan HB dibandingkan yang oral aja atau satu lagi proposional hajar itu pada penderita dengan kanker stadium 1 2 3 4 misalnya kita membandingkan stadium 2 dan 3 ada seribu orang di stadium 2 ada seribu orang di stadium 3 tiap hari kita ikutin yang mati yang meninggal banyak itu kan pada stadium 3 nantinya nah di setiap waktu yang kebanyakan yang meninggal itu di stadium 3 stadium 3 stadium 3 nah dia akan rupanya akan tidak akan berpotongan itu itu namanya memenuhi asumsi proporsional hazard saya akan menjelaskan tentang metode penelitian nanti deh kalau misalnya ada kesempatan lagi saya akan menjelaskan tentang analisis survival namanya analisis survival nanti ini kayak gitu ya oke dok selanjutnya ini ada bukan pertanyaan ini nih ya permintaan mohon untuk diberikan contoh cara mencari jurnal selain di PubMed di PubMed ya selain di PubMed di Google banyak di PubMed di PubMed kemudian akun LCV langsung boleh jadi LCV sendiri boleh kalau PubMed kan dia itu database besar tapi kalau di LCV sendiri langsung boleh kita masukkan aja sandinya di LCV itu tapi kalau LCV itu kan kita harus punya akun dan hanya LCV saja yang penelitian yang dipublish di situ saja yang bisa kita searching karena di LCV itu banyak yang tidak apa yang tidak dipublish cuma abstraknya saja kemarin saya kasih contoh bagaimana membuka jurnal yang tidak bisa kebuka pakai SCI hook itu di Googling boleh kalau Googling itu terlalu luas yang ada nanti jurnal kebidanan keluar itu kalau misalnya makanya kata kuncinya itu harus pakai bahasa Inggris kalau misalnya hubungan antara anemia dengan BBLR nanti skripsinya mahasiswa kebidanan nanti keluar itu makanya pakai kata kunci itu penting pakai bahasa Inggris memang kita ini selaku dok dokter ini memang long life study kapanpun sampai usia tua pun kita tetap belajar membaca jurnal jangan sampai kita tidak up to date kudet lah kurang update tapi kan informasi itu banyak yang hoax penelitian pun ada yang hoax bayangkan di NEJM saja ada artikel yang ditarik kenapa? karena metodenya tidak bagus dia menyembunyikan data akibatnya disclaimer kemarin kemudian ada ada pernyataan dari NEJM ternyata ini tidak bagus ditarik lagi ada yang seperti itu karena dikaji ulang dikaji ulang seperti itu ya ini waktunya masih berapa dokter Gusti? 12 menit? 10 menit ya? 10 menit lagi dong? 10 ya? oke 10 menit lagi ya ini dari Rezita dok Rezita Rahmareza ingin izin bertanya dok tadi sempat dikatakan bahwa menghitung CI juga harus manual jika tidak tertera seperti jurnal terapi tadi apakah boleh dijelaskan cara menghitungnya dok? dan adakah cara cepat untuk menghitung yang lainnya? kalau interval itu sebenarnya muncul di analisis statistik pada saat kita menggunakan aplikasi SPSS ya tetapi ketika penghitungan SPSS itu kan basicnya basic data basicnya basic data kadang-kadang di data tersebut dengan apa yang kita temukan di klinis itu berbeda contoh gini penggunaan kenapa citicoline itu tidak dijamin BPJS jawabannya penelitian itu tidak tidak membuktikan bahwa yang diberikan citicoline atau tidak itu tidak memiliki efek perbedaan efek terapi tidak ada nah CI-nya CI-nya pun confidence interval-nya pun dia melewati angka 1 nah tapi ketika diberikan secara klinis dihitung NNT dan NH secara manual justru ada perbedaan di situ jadi tergantung klinisnya sebetulnya NNT dan NNH-nya jadi critical operation itu tidak cuma angka yang harus kita perhatikan tetapi juga pengalaman klinis kita gitu ya ini enggak karena NNT-nya kalau NNH-nya di HAM itu kecil banget NNH- HAM itu harus lebih kecil NNT itu harus lebih besar NNT itu harus lebih kecil NNH itu harus lebih besar kenapa? karena NNT itu kalau kecil dari 10 orang yang diberikan diberikan rebamit sorry dari 10 orang yang diberikan bioglitason dan metformin akan menurunkan HbA1C lebih baik dibandingkan metformin tunggal itu NNT jadi nilai harus kecil kalau NNH harus lebih besar dari dari 100 orang yang diberikan aspirate dan double antirplatelet terapi dari 100 orang itu HAMnya lebih kecil jadi tergantung klinis kita membacanya jadi seperti itu jadi enggak cuma bermasalah angka saja boleh secara manual boleh juga secara statistik gitu jadi seperti mencari pembenaran jatuhnya seperti itu ya mungkin itu Dr. Isra speakernya kemudian yang pertanyaan lagi nih izin dok bertanya pembahasan discussion pada journal reading standarnya apa saja sebaiknya yang dibahas oke kalau journal reading untuk ujian dan adakah perlu jurnal pembanding oke jadi gini kita tergantung dikasih kesempatan berapa menit untuk presentasi itu kalau 10 menit ya kita enggak sempat untuk jurnal pembanding tapi kalau 15 menit teman-teman kalau ujian lebih bagus lagi ada jurnal pembanding kenapa? karena kita membaca jadi ada pertanyaan misalnya dikasih jurnal tadi Reba Mimpit sama misal Prostok coba jurnal pembandingnya Reba Mimpit dengan Omeprasol jadi kita bisa membahas bisa menjelaskan lebih lanjut dok ini saya membaca jurnal pembanding yaitu Reba Mimpit dan Omeprasol ternyata Omeprasol ini lebih baik dibanding Reba Mimpit ada juga jurnal pembanding dikombinasi antara Omeprasol Reba Mimpit Omeprasol dengan Misoprostol ternyata efeknya lebih bagus Omeprasol Misoprostol harus ada jurnal pembanding kalau memang waktunya cukup tetapi kalau misal waktu ini disediakan cuma 10 menit intinya saja tadi saya bilang introduksi sekian menit kalau saya kelamaan tadi karena memang menjelaskan dari awal tapi untuk presentasi 8 menit presentasi 2 menit 2 menit tanya jawab jadi dari introduksi saja metode 1 lembar 1 slide introduksi 1 slide itu untuk metode hasilnya 3 slide kemudian pembahasan critical appraisal dan cepat-cepat saja jadi kalau misalnya untuk ujian jurnal reading itu jangan semua kita ungkapkan jangan kita semua ungkapkan nanti kalau ketika ditanya jawab nanti yang lebih sulit akan ditanya jadi biasa-biasa saja gitu ya sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan yang mudah itu akan ditanyakan kalau memang semuanya kita kita jelaskan nanti sesuatu yang yang sulit akan ditanyakan ke kita yang gampang kan kita sudah jelaskan itu itu tipsnya dokter Lando dok dokter Lando bagaimana menentukan jumlah sampel ketika ingin memulai penelitian atau saat membaca jurnal apakah ada minimal kuantitas sebenarnya besar sampel itu dinilai dari ada penghitungan besar sampel kamu mau meneliti apa RCT ada 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 jumlah minimal sampelnya tergantung dari penelitian sebelumnya itu membahasnya di metode penelitian lebih dalam cara menghitung besar sampel jadi gini dulu waktu skripsi itu sering sekali apapun penelitiannya besar sampelnya sama ya kayak gitulah itu salah besar sampel itu tergantung dari jenis penelitiannya apa kalau misalnya diagnostik besar sampelnya segini kalau terapi besar sampelnya segini kemudian kalau prognosis segini tergantung dari penelitian sebelum-sebelumnya oke satu lagi dok ya di lima menit terakhir kita masih sama dok mohon untuk diberikan contoh untuk dapat menemukan jurnal dok karena beberapa kali tidak ditemukan di PubMed padahal keyword yang sudah digunakan sudah sama tetapi masih juga mengalami kesulitan jurnal apa nih misalnya apa misalnya contoh-contoh seingatnya apa oke ini mungkin sambil menunggu respon dari Nurul ya dok ya kita lihat untuk pemilihan critical appraisal tools dok ada critical appraisal yang dibagi berdasarkan studi desain juga berdasarkan tipe jurnal terapi diagnosis prognosis dan harm untuk diagnosis dan prognosis besok kita akan bahas sebaiknya kita memilih checklist tersebut berdasarkan studi desain yang mana dok atau tipe jurnal tersebut studi desain itu tipe jurnal oke pertama tipe jurnal dulu ya terapi diagnostik prognosis atau harm kita harus pahami dulu itu tapi kalau cross-seksional cross-seksional itu tidak masuk ke dalam empat itu cross-seksional sehingga kita harus mencari checklistnya checklist yang studi desain itu tidak itu belum-belum saya jelaskan dan di jadwal itu kan besok cuma diagnostik aja nah diagnostiknya berbeda nih nanti saya akan jelaskan diagnostik kenapa namanya penelitian diagnostik itu penelitian yang hanya ada di ilmu kedokteran kesehatan kalau tempat-tempat lain enggak jadi ada yang namanya kekhususan sendiri diagnostik karena kita mendiagnosis membandingkan diagnosis yang baru rapid test misalnya dengan yang standar gitu jadi itu jadi pertama kita tipe jurnalnya apa kemudian kita ketika tidak masuk dalam situ misalnya kayak apa namanya cross-seksional tidak masuk di situ karena tidak masuk HAM tidak masuk bias tidak masuk kita baru masuk ke checklist oke sisa empat menit lagi mungkin dokter Vina ingin bertanya langsung atau tadi Nurul Pajri silahkan bisa bertanya langsung untuk live seperti apa kesulitan yang dihadapi ketika memang mencari jurnal yang beberapa kali tidak ditemukan katanya di papet mungkin kita bisa melihat kata kuncinya juga bisa melihat skopnya seperti apa silahkan dokter Vina ingin bertanya langsung oke silahkan masih kami berikan kesempatan oke mungkin dokter Ayu menanya ya dokter Ayu menanya dokter Ayu dokter Ayu lagi off video sudah dok misalnya melihat efek reno protektif nah seperti apa ini dok oh liraglutid oke liraglutid diskopus seperti apa karena tidak tidak ditemukan ya di papet katanya tadi masak reno protektif pada liraglutid reno protektif ya ya reno protektif liraglutid ini ada nih di papet ya dok assalamualaikum oke assalamualaikum saya Nurul dari UMS 2012 Nurul dokter oke silahkan Nurul jadi yang ingin saya tanyakan itu beberapa kali sempat coba lagi nyari clinical trial jadi waktu itu mau cari di lebih dari satu database jadi nyoba cari di papet dan skopus juga jadi dengan keyword yang sama misalnya efek reno protektif di dapat dari liraglutid gitu misalnya saya cari dengan keyword yang sama tapi di skopus itu ada beberapa jurnal clinical trial yang ternyata gak ada di papet gitu dok oke jadi mau tahu kalau misalnya menggunakan skopus itu ada gak sih agar efektif itu seperti apa yang ingin dijelaskan gitu terima kasih oke jadi gini tidak semua penelitian itu masuk skopus indexing skopus gitu ya indexing skopus itu skopusnya key 1 sorry key 1 key 2 key 3 key 4 jadi gak semua itu masuk situ jadi si skopus ini melakukan indexing key 1 itu yang paling tinggi penelitian covid covid 19 itu kalau memang kita melakukan penelitian kalau dimasukin skopus itu masuk skopus key 1 itu karena dilihat dari jarang endemis dan sebagainya itu kasus-kasus jarang kasus-kasus sulit itu biasanya masuk key 1 kalau NCBI PubMed ini sebetulnya dia ini mengkelompokkan berdasarkan jenis penelitiannya tetapi tidak melihat ini masuk skopus saja masuk skoler saja google skoler saja tidak tetapi dia ini lebih ke arah jenis penelitiannya apa kemudian kalau RCT masuk ada penelitian RCT tapi tidak di-publish di injeksi skopus tidak oleh karena itu kadang-kadang dia tidak masuk di dalam pubmed tetapi masuk skopus ada juga yang masuk skopus tetapi tidak masuk pubmed seperti itu oleh karena itu coba dimasukin di LCVIR nah tapi pubmed ini adalah apa namanya suatu media pencarian secara umum sebetulnya jadi skopus pun bisa masuk kalau untuk mengetahui dia masuk skopus atau tidak kan ada namanya injeksi skopus key 1 apa aja key 2 apa aja 3 dan 4 apa saja dan yang perlu diperhatikan adalah arena protektif ini sebetulnya sesuatu yang umum arena protektif itu apa yang dinilai protein uriaka kretininka dan sebagainya nah berarti kita harus mengambil harus meletakkan kata kunci yang tepat yang harus lebih spesifik begitu jadi harus dicari satu-satu mungkin saja penggunaan kata kunci itu terlalu spesifik gitu ya kalau misalnya arena protektif misalnya apa saja protein nuria kan dari arena protektif ini yang dinilai protein nurianya gitu kalau menerhafiler yang dihitung ejeksi fraksi jadi coba gunakan kata-kata yang lebih spesifik lagi itu saran dari saya baik terima kasih nanti langsung di coba praktekan ya dokter nurul nanti kalau misalnya memang masih belum juga bisa menemukan besok nanti coba kita akan bahas kembali baik dokter gusti sudah cukup 120 menit sudah dok oke terima kasih baik terima kasih dokter darwis untuk paparannya silahkan mungkin dok untuk laksinan statementnya hari ini kita telah akritis antara jurnal terapi dan juga jurnal harm terima kasih yang teman-teman yang sudah masih bertahan di pertemuan kedua mungkin besok kalau besok ini lebih menarik nih diagnostik saya belum saya gak mau share cara semuanya mungkin besok akan saya share bahannya terapi dan harm itu sebetulnya kenapa saya gabung karena efek benefit lebih ke arah harm sorry efek benefit lebih ke arah terapi sedangkan harmnya itu lebih ke arah risknya efek sampingnya oleh karena itu kita harus paham betul ini lebih ke arah efek samping atau lebih ke arah efek terapi dari hipoglikemia dan HbA1c sebenarnya efek utamanya lebih ke arah hipoglikemia atau HbA1c itu bisa aja diubah tuh misalnya efek penurunan HbA1c pada diberikan MPH apa bagusan MPH atau bagusan gelargin tapi lihat efek sampingnya hipoglikemia jadi kita harus paham dulu tujuan kita kemana kadang-kadang kadang-kadang pertanyaan di otak kita itu dijawab oleh secondary objektif jadi tujuan sekundari kita bisa bisa menjawab apa pertanyaan penelitian yang ada apa pertanyaan problem pasien yang ada di otak kita jadi intinya adalah kalau HbM kita praktikan kita bisa baca jurnal dan sebagainya kita update dan kadang-kadang memang kita tuh males membaca nggak ikro gitu gitu ya taunya yaudah lah ikut panduan tetapi ketika kita bekerja kalau memang bekerja kalau teman-teman sekolah biasanya harus dipaksa untuk belajar nah buat teman-teman yang sekolah itu dipaksa untuk belajar mau S2, S3, spesialis itu akan dipaksa untuk belajar nah tetapi kalau misalnya di puskesmas atau sampai tua gitu ya itu lebih simpel baca panduan panduan perkeni panduan ira dan sebagainya mungkin itu saja yang bisa saya perhatikan terima kasih besok kita sambung lagi kalau memang masih bertahan dan tidak bosen tetapi kalau memang berhalangan hadir nanti kita akan buatkan videonya dan akan dia upload di Youtube mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih ini ada senior saya Dr. Ayu terima kasih sudah hadir mahasiswa FK mahasiswa KOAS dan sebagainya Dr. Iusurat terima kasih sudah dipandu besok tinggal satu malam lagi ya terima kasih saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Dr. Darwish spesialis penyakit dalam terima kasih teman-teman rekan-rekan sejawat sekalian senior guru untuk hari ini kita sudah mendapatkan paparan mengenai telah kritis jurnal terapi dan juga jurnal HAM jangan lupa untuk critical appraisal toolsnya mulai dari validitas untuk importantnya dan juga applicable-nya mudah-mudahan setelah mendapatkan paparan materi teori pada malam hari ini rekan-rekan sejawat sekalian langsung bisa mengaplikasikannya dan pada malam hari ini sampai dengan besok mungkin sampai dengan kita berjumpa kembali di waktu yang sama pukul 7 sampai dengan 9 pertanyaan ataupun apabila mendapatkan satu kendala ataupun kesulitan dan tetap pantau untuk emailnya karena dokter Gusti akan kembali menginformasikan untuk besok dan juga mungkin materi yang akan disampaikan dokter Darwis besok dan juga link youtube untuk sesi kelas kedua pada hari ini terima kasih sekali lagi teman-teman terima kasih dokter Darwis terima kasih dokter Gusti jangan lupa feedback ya feedback oh iya jangan lupa feedback untuk perbaikannya terima kasih sekali lagi akhirnya saya tutup untuk perjumpaan kali ini selamat beristirahat bagi yang ingin beristirahat dan selamat berjuang untuk yang jaga ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam terima kasih